Komisi Pemilihan Umum Kota dan Pasar melakukan persiapan jelang pemilihan umum yang akan dilaksanakan 9 Desember 2020 mendatang. Seluruh kegiatan penting jelang pilkada seperti sosialisasi, kampanye, atau debat paslon juga akan disesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini. Rencananya kegiatan sosialisasi dan kampanye akan dilakukan secara daring, serta debat paslon juga akan dihadiri oleh pihak-pihak terkait, namun akan tetap dihadirkan di ruang publik secara relay. Sampai saat ini Kota dan Pasar membutuhkan penambahan 360 TPS untuk seluruh wilayah di Kota dan Pasar. Dapat kami sampaikan, berkenaan dengan sudah mengerucutnya pelaksanaan pilkada 2020 ini ke 9 Desember 2020 yang sebelumnya ditunda dari 2-3 September, jadi hal-hal yang sementara ini kami bisa siapkan adalah kami melakukan proses dari sisi anggaran, kami melakukan proses restrukturisasi, optimalisasi, realokasi, dan rasionalisasi anggaran. Jadi seperti diketahui pilkada 2020 ini dibiayai dari hibah. Jadi KPU dan Pasar sudah mendapatkan persetujuan hibah sebesar 28,9 miliar. Jadi ada implikasi terkait dengan pelaksanaan tahapan lanjutan nanti di tengah pandemi, yaitu dari sisi anggaran, kami harus menghitung ulang jumlah kebutuhan TPS, karena TPS bertambah dengan bergesernya waktu. Sementara itu di Kabupaten Tabanan, sama halnya dengan Kota Denpasar, persiapan pemilu 2020 dilakukan dengan menyusun kembali anggaran. Anggaran akan difokuskan pada penambahan TPS di seluruh bagian Kabupaten Tabanan, dengan terlebih dahulu melakukan restrukturisasi serta rasionalisasi anggaran. Jadi kami dari KPU Kabupaten Tabanan untuk persiapan pilkada di bulan Desember, tanggal 9 Desember 2020 ini sudah melakukan langkah-langkah sebagai yang pertama adalah menyusun anggaran kembali. Jadi kita harus merestrukturisasi anggaran, kemudian merasionalisasi beberapa kegiatan, atau mengurangi frekuensi kegiatan tersebut. Contohnya perjalanan dinas dan lain sebagainya, tujuannya adalah untuk kita bisa menambah TPS sehingga anggaran yang dibutuhkan pun tidak terlalu banyak. Jadi kami sudah selesai rapat dengan Pemda, dan kami sudah sampaikan berapa kekurangan anggaran kami untuk disampaikan selanjutnya kepada Menteri Dalam Negeri dan ke KPU RI. Ya, untuk tahapan KPU itu, saya kira itu serentak seluruh Indonesia ya, Kabupaten Kota dan lain sebagainya. Kami masih menunggu tahapan terakhir, di mana Pilkada bisa dilaksanakan dalam kondisi pandemi COVID ini. Dan itu pun menurut informasi dari rapat dengar, apa namanya, daring dari KPU RI, itu disampaikan bahwa tahapannya sudah selesai, namun kita tinggal menunggu diundangkan saja. Nanti begitu diundangkan, baru kita pastikan bahwa tahapan yang berjalan sesuai COVID itu seperti apa. Selain itu, fasilitas untuk penerapan protokol kesehatan di masing-masing TPS juga tengah dipersiapkan. Tentunya semua itu membutuhkan dana yang lebih banyak jika dibandingkan dengan pemilu kadai saat kondisi normal. Hal tersebut membuat KPU Kota dan Pasar dan Tabanan tengah mengajukan dana tambahan ke kementerian, demi kelancaran pemilihan kepala daerah tahun 2020. Meski di tengah pandemi COVID-19, seluruh masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dengan tetap mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19.